Ayat ke sembilan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi dulu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ada satu cerita, yang mana kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terangkat atau naik ke surga. Semua pengikut-pengikut Kristus dulu, yang percaya dulu sama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di muka bumi. Saya percaya hari ini mereka datang ke gereja untuk apa? Memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, anak-anak kita yang mungkin lama tidak pernah datang, puji Tuhan kalau bisa datang, Tuhan kita Yesus senang. Saya juga sebagai gambala senang, karena anak-anak ini masih tetap ingat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini terangkat ke surga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perlu kita tahu dulu, sebelum dia terangkat, Tuhan kita Yesus Kristus barusan saja beberapa waktu yang lalu kita memperingati pasca kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana ceritanya dan saat waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit dan pada waktu dia bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama berapa lama? Empat puluh hari menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum dia mati, sebelum dia bangkit dia sudah berbicara kepada jemaat pengikut-pengikutnya. Ada satu saat aku akan mati, dan saya mati, dan hari ketiga saya bangkit, dan saya bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Banyak murid-murid pertama tidak percaya, tapi karena kuasa Allah murid-murid tahu, mengerti, percaya. Tapi ada satu orang yang namanya Thomas, dia tidak percaya, dan dia mengatakan, saya tidak percaya. Kalau engkau menunjukkan tusukan di tanganmu, atau di kakimu, atau di lambungmu, disitu baru saya percaya, kalau tidak saya tidak percaya. Tapi kita masih pun, kita tidak melihat, kita percaya, itu namanya iman. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang kita belajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, lahir ke dunia, selama 30 tahun, diizinkan dia ada di rumah Bapak, membantu kepada Bapak, bekerja sebagai tukang kayu. Ya, berkerja sebagai tukang kayu. Sesudah waktunya, dan dia diizinkan pergi ke sungai Jordan, dan dibaptiskan oleh Yohanes, membaptis di sungai Jordan. Pada waktu dia dibaptis, disitu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus mulai pergi pelayanan. Selama 3,5 tahun, di dalam pelayanan 3,5 tahun, dan kita melihat, kita belajar, tidak ada satupun dosa yang dia lakukan. Semua dia berjalan, seturut dengan apa kehendak Bapak. Jalan, dan akhirnya, kesengsaraan-kesengsaraan yang dia hadapi, dan akhirnya dia disalib di kelkota. Saya sudah disalibkan di kelkota, selesai sudah. Mati, dan mati, dan dia bangkit. Berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meninggal, yang mati, dia tidak bangkit. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita percayai, dia mati, dan hari ketiga itu dia bangkit. Dikatakan, Pak, selama 3 hari ini waktu dia mati, dia kemana? Dia pergi menginjil, kepada siapa? Kepada orang-orang yang pada waktu zaman Nuh, mereka berbuat dosa. Dia datang menginjil kepada mereka. Sesudah itu, tidak lama dia langsung, dan saat itu dia bangkit. Nah, waktu dia bangkit sekali lagi, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, pergi ke Galilia, pergi ke Pernaun, ke mana, di mana dia jalan, dia menampakkan diri. Ini yang luar biasa. Empat puluh hari, dia menampakkan diri. Sesudah itu, saat ini dia terangkat. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita umat-umat Tuhan memperingati. Dikatakan di dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya daripada pandangan mereka. Jadi ada yang saksi. Wah, Tuhan kita Yesus terangkat. Siapa saksinya? Saksinya tidak ada. Tetapi di sini ada saksinya. Mereka melihat Tuhan kita Yesus itu terangkat. Terangkat. Kita kalau belajar dari toko-toko Alkitab, kita melihat Henok. Kenapa dia bisa terangkat? Diangkat, naik, tanpa dengan kematian. Langsung terangkat dia. Kenapa? Henok hubungan karib dengan Allah. Mujisat terjadi. Karena ada hubungan baik dengan Allah. Selama 300 tahun hubungan baik dengan Allah, diizinkan Allah, terangkat. Elia, seorang hamba Tuhan, ada hubungan baik dengan Allah, Tuhan izinkan, dia juga terangkat. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang ada saat ini, kalau ada hubungan baik dengan Allah, juga pasti Tuhan izinkan bisa terangkat. Bisa juga Tuhan izinkan terangkat, tetapi belum ada. Memang manusia masih hidup oleh darah dan daging. Daging ini belum bisa hubungan baik dengan Allah. Tapi kita berusaha. Sedikit tidak Tuhan kita naik ke surga, menyediakan tempat. Ada tempat untuk kita di atas. Itu yang paling penting. Sedikit tidak ada tempat di atas. Mungkin kita berkata, Pak tempat di atas mungkin di teras-teras saja. Tidak. Kalau bisa Tuhan kasih sama kita tempat yang besar. Tapi hidup kita yang ada di dalam dunia ini, menyertai di atas untuk mendapatkan tempat yang besar. Tapi kalau hidup kita yang ada di dalam dunia ini, tidak bisa berbuat untuk menyertai kita di atas, tidak ada tempat. Mungkin emper-emper, mungkin juga tidak ada tempat di atas. Nah pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Waktu dia terangkat, apa dikatakan firman Tuhan di sini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa orang yang berpakaian putih dekat mereka? Saya waktu menerima tamu di depan, saya lihat Lisian masuk. Lisian pakai baju putih. Apakah dia juga menjadi orang yang sebagai memberitahukan? Oh tidak, tapi malaikat surga yang ada di situ. Mereka berkata, apa yang mereka berkata? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dia naik ke surga, akan datang kembali. Tinggal satu saja yang kita menantikan, Yesus datang. Tidak banyak, tinggal satu saja. Maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berusaha, berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Tinggal satu, kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ajak kepada bapak ibu, mari kita buka di dalam Yohanes 14. Kita boleh belajar lagi, Yohanes 14, rumah bapak. Rumah bapak. Ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana pun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah inilah bapak ibu yang dikasih Tuhan. Rasul Yohanes juga menuliskan, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, pada waktu Yesus terangkat, dikatakan jangan gelisah. Sekali lagi, jangan gelisah hatimu. Orang itu kalau gelisah hati itu setengah mati. Sama dengan khawatir, ketakutan, gelisah, bingung gimana ya. Tapi dikatakan jangan kita gelisah. Pak bagaimana cara jangan gelisah? Kita hanya minta kepada roh kudus, supaya berikan kita damai sejahtera. Ku berikan kepadamu, ada penuh dengan suka cita. Tuhan itu baik. Dikatakan kepada kita, Janganlah gelisah. Tolong dituliskan ini. Janganlah gelisah hatimu. Pagi hari ini, saya sebagai gembala yang ada di tempat ini, saya berbicara kepada jemaat, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Ada berapa banyak orang saat ini gelisah hatinya. Tidak boleh. Barusan, saya ada hubungan dengan seseorang. Saya telpon sama dia, telpon sama dia, dia bilang, Pak mohon maaf Pak, saya terlambat memberikan jawaban kepada Bapak. Kenapa? Istri saya ini ada di rumah sakit. Saya susah Pak, Kenapa? Ya, istri saya. Istri saya ada di rumah sakit. Kenapa? Karena sakit. Sakit apa istri kamu? Cancel. Kanker. Pada waktu dia bilang kanker, namanya saya seorang hamba Tuhan, saya memikirkan, aduh, kasihan. Kanker apa? Saya belum tanya. Dia baru omong cancel saja. Saya sudah itu, saya tutup semua, selesai, saya berdoa, hati saya kok gelisah. Kepingin untuk saya mendoakan dia. Kepingin untuk saya menolong kepada dia. Bagaimana caranya? Dan saya hubungi lagi sama dia. Pada waktu saya hubungi kok, dia tidak angkat. Saya sudah itu, dia telpon kembali kepada saya. Ya Pak, Bapak telpon saya. Ya. Saya bilang, istri kamu ini sakit kanker apa? Kanker payudara. Saya hanya berpikir, Tuhan Yesus, bersyukur ya, jemaat kita ini semua, masih pun ada yang setia, ada yang tidak setia, Tuhan masih berikan baik-baik saja. Tetapi ini orang ini, dia punya istri kena kanker. Aduh, kasihan. Saya membayangkan, kanker ini dia harus grogoti kantongnya. Dia kerja di satu perusahaan, memang sebagai pemimpin, tetapi gajinya kan tidak seberapa. Perusahaan sekarang ini kan semua perusahaan padahal lagi koncang. Ya, saya dengar ada beberapa perusahaan sekarang ditutup sudah. Tapi di sini saya melihat, aduh betapa susahnya ya. Kasian dia ya. Saya berbicara kepada istri saya. Kamu lihat orang ini, kasian. Istrinya sekarang kanker, ada di rumah sakit. Dia tidak berkerja lagi sekarang, ya. Dia urus istrinya. Dia bekerja di Probolinggo. Tapi dia urus istrinya di sini. Harus naik turun, naik turun, karena dia ada di rumah sakit keraman jangan. Harus naik turun. Saya pikir aduh kasihan. Saya telepon sama dia. Kang kanker. Ya, kenapa? Makan salah. Makan salah. Istri saya ini suka camilan, suka makan. di luar. Saya teringat teman saya, karena kanker usus. Karena apa? Setiap hari yang dia makan, super mie. Setiap hari dia makan super mie. Itu super mie yang ada di kotak itu, dia ambil air panas, diputar, dia makan. habis itu, habis itu tiap hari dia pasti suruh orang pergi beli pisang goreng. Dan tahu goreng yang ada di kerambangan, memang haus seenat. Tapi minyak yang dia goreng itu hitam semua. setiap hari dia kenakan kanker usus. Tetapi yang dia berbicara kepada saya, makan ini pak. Yang saya tidak bisa bicarakan, saya sudah menasihati, saya sudah bilangin. tapi tidak bisa. Oh ya, oke. Kita berdoa ya. Berdoalah. Tapi kan saya kasihan. Aduh Tuhan, betapa susahnya orang ini. punya anak satu, betapa susahnya orang ini. Istrinya yang sakit kanker, saya bilang Tuhan tolong, kuatkan dia, mampukan dia Tuhan. Agar supaya dia kuat menghadapi ini. Orang kalau sakit, dia pegang, siapa yang minta sakit? Semua tidak minta sakit. Tapi kalau diizinkan sakit, pegang uang. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pegang uang, ini yang paling merana. Karena orang sakit itu, uangnya sudah tidak berseri lagi. Dia sakit. Saya doakan dia. Habis doakan dia, tiba-tiba saya ingat. Saya panggil istri saya. Bagaimana itu orang yang sakit kanker, yang ada di video, kasih obat apa, dia bilang apa? Ambil itu daun papaya, ini sama dia, di jus. Air satu gelas, di jus, diminum. memang pahit. Ya, orang kalau mau sehat, minum jamu, memang pahit. Tapi kalau orang mau sakit gula, minum makanlah es krim. Ini minum jus. Saya bilang, kamu minum. Kamu minum ini ya. Istri kamu kan orang menado. Pasti suka minum ini. Pasti suka dengan kembang kates. Iya pak. Minum ini. Berdoa, sambil berdoa. Percaya, Tuhan sanggup. Kesian. Tapi buka tidak sampai di situ saja yang ada di dalam hati saya. Saya gelisah hati. Tiba-tiba saya ingat jemaat. Saya kontek kepada jemaat. Kamu ya, saya pesan ya. Belajar di rumah itu masak. Bocok makan terus di luar. Go food, go food, go food, go food. Belajar di rumah itu masak. Karena banyak zaman sekarang, orang sudah tidak mau masak. Go food, go food, go food. Itu yang membuat racun. Masak kasih anak-anak memakan. Masak kasih suami memakan. Jangan dikasih yang danda. Masak dengan bumbu-bumbu yang baik. Ingat ya. Wah, tapi masih ada sedikit penghalangnya. Ya, tidak isa saya masak. Saya harus urus ini, saya urus ini, urus ini. Masak saya bilang. Saya tidak makan. Dia bilang, saya satu hari makan sekali saja. Paling yang saya makan apa? Tahu tek. Katanya. Loh, bayangkan orang hidup satu hari hanya makan tahu tek. Saya tambah lagi bukan tahu tek. Super mie yang ada di kotak, diisi air panas tinggal lek sama kerupuk. Tertawa. Jangan tertawa. Saya bilang. Ini karena Bapak sayang kepada anak-anak. Saya berbicara. Hati-hati. Sebab sekarang ini susah sekali. Ibu Gembala kalau kadang bilang pergi makan di luar, dia paling banyak protes. Kamu mau makan apa? Ya, mari kita buat di sini. Ya, tapi anak-anak paksa, saya paksa, supaya Ibu Gembala tidak terlalu capek, ya sudah. Tetapi kalau pergi, dia harus cari. Dia lihat ini makanan apa. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita, jangan gelisah hatimu. Orang itu gelisah, dia bingung, sakit kanker. Sakit kanker, apalagi suaminya itu begitu sayang kepada istrinya, dia harus urus, bolak-balik, 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 naik di atas di rumah sakit, kerama jangan turun lagi, naik lagi pergi beli obat, naik lagi. Ibu Chris paling tahu. Maka itu Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan, biar Tuhan yang jaga. Dikatakan, percayalah kita harus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada ku, kata Tuhan. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Bapak di surga dengan Tuhan, kita Yesus Kristus itu adalah satu. Percaya. Kita harus percaya. Percaya dan kita lakukan, apa yang dia perintahkan kepada kita. Kita lakukan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan, harus senantiasa ada hubungan baik dengan Tuhan. Seperti gereja setiap pagi, adakan doa pagi, setiap pagi adalah hubungan baik dengan Bapak di surga, di surga. Percaya, kita harus percaya. Jangan kita bilang, saya percaya, saya percaya, padahal hatinya jauh. Tidak. Kita harus percaya, dan kita harus datang cari kepada dia. Sehingga apa yang dikatakan Raja Daud, Masmur 1 ayatnya yang 2. Masmur 1 ayatnya yang kedua, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang percaya sama Tuhan, suka membaca, suka mengoreksi, suka belajar. Ini bukan seperti buku-buku, cerita-cerita, Petro Gareng punya, tetapi ini buku kehidupan. Kalau kita baca, kita merasakan damai, hati senang, hati penuh dengan sukacita, baca ini supaya kita tahu. Percaya, saya melihat, tolong, jemaat Tuhan sekarang saya lihat, datang ke gereja, sudah tidak bawa Alkitab lagi, jalan dengan lenggang macam begini. Ditegur, cuek, masuk kiri, keluar kanan. saya tegur ini karena saya sayang. Saya menasihati ini karena saya sayang, bukan saya benci. Belajar, baca. Mana kita bisa belajar dari HP? Kan tidak mungkin. Baru belajar dari HP, baru lihat ini firman Tuhan, film pornonya sudah masuk, atau WA-nya sudah masuk. Maka itu dikatakan, renungkan ini. Karena Tuhan itu sudah tidak lama lagi, dia sudah datang. Nanti kita akan belajar. Dikatakan di sini, di dalam ayatnya yang kedua, Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dia terangkat, naik ke sana, di atas, menggur tidak. Pergi kepada Bapak ada di surga. Bapak yang ada di surga, dia ada di surga. Dia pergi ke sana. Untuk apa? Sesudah dia mati, dan hari ketiga dia bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-murid, sesudah itu dia terangkat, naik ke atas. Untuk apa? memperhatikan kita, kita menyediakan. Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat, tolong dikeluarkan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak kita itu luar biasa. Dia korban. Menyediakan tempat bagi kita. Enak apa ya? Enak. Kita punya Bapak seperti ini. khusus dia pergi ke atas, menyediakan tempat bagi kita. Dia siapkan semua untuk kita. Hidup kita ini semua sudah disiapkan sama Tuhan. Kurang baik apa lagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba kita bayangkan. Dia siapkan semua. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, dia siapkan semua. Bukan yang hanya di dunia saja. Akhirat di atas dia sudah siapkan semua. Mungkin rumah-rumah yang sudah disiapkan. Bu Retno punya rumah. Tadi pagi saya bicara dengan Pak Dokter Bernat. Saya kalau ada ibadah, jam 5, setengah 5 saya kontak dia. Dia bilang, Oh, Bu Retno sudah datang. Dia bilang. Dia ingat Bu Retno. Om Retno sudah datang. Loh, Om Retno sudah tidak ada. Namanya suaminya Pak Yuliarti. Oh, saya pikir Om Retno. Dia bilang begitu. Sambil dia guyon. Menyediakan tempat bagi kita. Tuhan itu baik. Menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Coba kita yang ada saat ini kita renungkan. Apa yang Tuhan tidak buat untuk kita. Apa yang Tuhan tidak siapkan untuk kita. Semua dia siapkan. Semua dia siapkan. Yang penting jangan bermulu-mulu. Jangan kita minta jet pribadi. Jangan. Jangan kita minta yang belum waktunya kita dapat. Jangan. Tapi kalau waktunya kita dapat, dia sudah sediakan semua. Ingat. Minggu lalu. Saya mengatakan. Saya juga tidak tahu. Tuhan akan memberkati kita. Di dalam Masmur 24. Masmur 24. Saya ada ingatkan. Saya waktu itu asal bicara saja. Tetapi saya juga tidak tahu. Masmur 24. Ayat yang kedua. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan. Dan mendegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naiki atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang kelima. Dia yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang bisa siap menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang bersih tangannya. Murni hatinya. Hari minggu pada waktu saya kotbah. Ini buretno aja ada-ada. Nanti sebentar jangan pulang. Saya mau kasih privat. Orang ini. Yang siap menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang bersih tangannya. Yang murni hatinya. Yang hidungnya tidak bercelah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu. Supaya tangan kita ini jangan kotor. Jangan salah. Hati kita ini harus murni. Hidup jangan bercelah. Dia akan menerima daripada Tuhan berkat-berkat ini. Dan Tuhan. Dan dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu. Dia siapkan semua. Untuk kita. Kita senantiasa berdoa. Tuhan. Tolong. Musik ini Tuhan. Ya. Saya sih tidak mengerti musik. Musik ini Tuhan. Mau di upgrade Tuhan. Karena memang musiknya sudah banyak. Sudah kocak kiri, kocak kanan. Ya sudah. Jalan saja. Yang penting bunyi. Dapak apa. Tapi Andri bilang kenapa Bapak tidak bikin yang baik kan. Bisa bikin yang baik kan. Dapak apa. Ya. Dapak apa. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang bagaimana. Apakah kita paksa. Kan tidak mungkin kita pergi curi. Kan tidak mungkin kita ini. Kan tidak. Ya sudah. Tapi percaya kalau kita punya hati yang murni. Punya ketulusan sama Tuhan. Tuhan itu baik. Saya tidak tahu kenapa kok saya jalankan itu. Pokoknya saya kalau sudah diarahkan sama Tuhan. Jalankan itu. Sudah ada yang bisa menghalang sudah. Ya. Berapa saat saya diizinkan. Mobil Innova jual. Jual mobil Innova. Ya. Wah mobil masih bagus. Kenapa jual? Ya jual. Ya saya diam saja. Saya ngomong sama anak saya. Ngomong sama istri saya. Mereka bilang. Ngapain kamu jual gini. Mobil masih bagus. Entah apa. Ya pokoknya Tuhan suruh jual. Ya saya jual. Saya tidak tahu mau beli musik. Saya tidak tahu mau beli apa. Pokoknya jual saja. Tapi saat itu. Bagaimana cara. Saya berbicara dengan teman. Waktu berbicara. Saya bilang Tuhan. Kalau memang itu keizinkan Tuhan. Ini dijual. Lancarkan. Muluskan. Kalau memang kok izinkan. Muluskan. Lancar. Tidak ada halangan. Kalau ada halangan saya tidak mau. Karena saya mau. Jalannya Tuhan. Singkat cerita. Pagi-pagi. Saya habis renang pulang. Ngobrol dengan teman dan lain-lain. Tak. Kok jadi. Jadi waktu itu saya pulang. Saya kan tidak tahu ini alat-alat musik. Ada yang mau dijual dan lain-lain. Saya tidak tahu. Andre juga tidak berbicara sama saya. Cuma dia berpikir. Ini ada begini. Mau dibeli. Dari mana dana. Tapi pada waktu saya pulang. Saya bilang sama Andre. Andre ikut bapak. Mana BPKB-nya ambil. Sudah. Langsung selesai ikut. Pilih sana. Bicara. Hah ini mobil. Langsung tak dia bayar. Dia bayar. Saya pulang. Andre ngomong kepada saya. Bapak. Ini ada alat. Ini orang mau jual. Loh. Alat apa ya. Saya tidak berpikir ini alat-alat di sini. Pokoknya Tuhan suruh. Tidak tujuan untuk jual kendaraan ini. Untuk beli ini. Tidak. Tapi Tuhan bilang suruh jual. Dan pada waktu pulang. Pegang ini uang. Sudah masuk ke rekening. Andre bilang. Papa ini alat tadi pagi. Baru saya lihat. Orang baru beli. Langsung dijual. Ya. Karena salah beli modelnya. Oh. Ada begitu. Abis apa lagi. Ini. Ya sudah. Saya boleh merenungkan. Berarti Tuhan sudah siapkan semua ini. Ya coba kita pergi sama-sama. Pergi ke sana. Ketemu sama dia. Engkau ada masuk di Instagram ini dan lain-lain. Segala semua. Ya betul. Mana barangnya. Itu ada di situ. Lihat gini-gini. Kita bicara. Kita tawar. Tawar satu rupiah pun dia tidak mau kurang. Tidak mau kurang. Karena barang ini barang anglangka. Oh ya sudah. Oke. Jadi. Waktu itu pulang dengan bawa uang. Bawa uang. Langsung tutup. Abis itu apalagi. Ini. 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 Segala semua. Kontek Jakarta. Ada di Jakarta yang punya barang ini. Ini. Beli. Tuhan sudah sediakan. Dan saat itu kami bayar selesai semua. Dan mulai itu. Andre mulai korek. Dua hari ini. Ya. Dia korek. Di sini. Saya bilang. Syukur Tuhan. Dia mengerti ya. Coba kalau dia tidak mengerti. Kita mau panggil siapa untuk mengurus alat-alat ini. Tapi di sini sudah diatur. Sudah disiapkan semua sama Tuhan. Dan bisa diatur. Kemarin saya melihat waktu dia bongkar. Ini alat-alat sudah datang. Dia bongkar. Saya lihat saja pening kepalaku. Kabelnya asam raut di sini. Wah saya bilang kamu bisa pasang apa tidak. Tapi sampai jam 12 malam. Sampai tadi pagi. Sudah bisa terang. Ini semua dan kita bisa pakai. Sekarang dia lagi matching di belakang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan itu saja. Masih ada dari belakang. Yang datang perjalanan dari Jakarta. Sudah disiapkan semuanya. Sudah disiapkan. Nah Tuhan izinkan. Kita mau. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak omong Bapak Ibu. Saya dulu harus menjadi contoh. Saya harus dulu jadi contoh. Maka itu tadi saya terima tamu. Sama-sama dengan Atalia. Kamu lihat ini saya bilang. Susu korbankan ini. Susu buatkan ini. Ya sum. Memang sudah harus begitu. Ya. Tuhan sudah menyediakan semua. Dan orang itu yang mengatakan. Pak. Kalau Bapak beli baru ini baru Pak. Kalau Bapak pergi beli yang di dalam dos. Punya ini dobel. Harganya dobel Pak. Jauh. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah siap semuanya. Saya berpikir. Tadi baru saya sadar disini. Iya ya. Tuhan sudah siap ya. Saya sudah itu beli itu. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Sekarang lagi menunggu perjalanan. Datang dari Jakarta. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sama sekarang Bapak di surga. Dia katakan disini. Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagi kita ini semua. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kita ini punya tempat di atas apa tidak? Punya apa tidak? Dapat tempat apa tidak? Coba kita boleh merenungkan. Tadi kita berbicara. Tuhan memberkati kepada kita yang penting. Tangan kita ini harus bersih. Hati kita ini harus murni. Hidup jangan bercelah. Apakah kita ini waktu Tuhan pergi ke sana. Siapkan tempat ini. Adakah tempat bagi kita apa tidak? Saya diingatkan Ruh Kudus. Kamu waktu berbicara ini kamu ngomong kepada jemaat. Apakah mereka ada tempat apa tidak kalau pulang? Jangan kita sibuk saja di dunia ini. Jangan. Dunia ini hanya sebatas 70 tahun. 80 udah goyang. 86 udah gini-gini. Mau 90 lagi. Mau 95 lagi. Oke kita ikut. Tapi hanya sebentar saja. Tapi apakah Bapak di surga naik ini. Dia siapkan tempat. Kita punya tempat ada apa tidak? Jangan sampai kita pulang di atas tempat kita tidak ada. Bu Retno ngomong begini. Mas. Sampian jalan duluan ya. Nanti aku nyusul. Kita ketemu di atas. Sabar dulu. Belum tentu kita ketemu. Belum tentu kita ketemu. Nah pagi hari ini. Dia katakan di sini. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Dan kemana aku pergi. Kamu tahu jalan ke situ. Jadi dia siapkan tempat ini. Dia naik ke atas. Siapkan tempat. Baik ya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Baik ya. Apa yang kita perbuat lagi? Kalau Tuhan kita Yesus Kristus sudah begitu baik. Apa yang kita harus perbuat untuk dia? Apa yang harus kita perbuat untuk dia? Kembali lagi kita melihat. Di dalam Matius. Matius 25. Matius 25. Dan dia katakan sekali kalau dia akan datang. Matius 25. Kita harus tahu ini ya. Jadi supaya kita jangan entengkan. Matius 25 ayat ke-31. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas takta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka. Yang di sebelah kanan. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus. Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing. Kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang. Kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit. Kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara. Kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang yang benar itu menjawab dia. Katanya Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar. Kami memberi engkau makan. Atau haus. Kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing. Dan kami memberi engkau tumpangan. Atau telanjang. Dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit. Atau dalam penjara. Dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku. Yang paling hina. Ini kamu telah melakukan untuk aku. Yang paling hina. Engkau sudah lakukan untuk aku. Ini perlu penekanan. Ini kita melihat. Janji Tuhan. Dia akan datang bersama dengan malaikat surga. Dia sebagai raja datang ke dunia ini. Untuk apa? Memisahkan kita. Seperti kambing dan domba. Domba itu penurut. Domba itu dengar-dengaran. Domba itu setia. Dia lakukan semua. Maka Tuhan kita mengatakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Dia membawa dombahnya ke padang rumput yang hijau. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik membawa dombahnya ke padang rumput yang hijau. Coba kita boleh merenungkan sejenak. Apa kita jemaah Tuhan ini dombah atau kambing? Saya berdoa dengan tidak putus asas terus saya mendorong supaya jemaah ini menjadi dombah. Memang ada karakternya karakter kambing. Tapi saya berdoa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup berputar kambing jadi dombah. Maka itu dia datang. Coba kita melihat lagi. Berbicara tentang kerajaan surga. Ini pembacaan agak panjang. Tapi dapat apa saya baca saja. Bapak ibu boleh dengar. Tapi tolong saya baca. Bapak ibu jangan tidur. Dengar ini. Sebab Matius 25 ayat 14 Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta. Yang seorang lagi dua talenta. Yang seorang lagi satu talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergi hambanya yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh labah lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga. Berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu. Pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hambanya itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hambanya yang menerima lima talenta. Dalam datang dan ia membawa labah lima talenta. Katanya tuan lima talenta yang tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh labah lima talenta. Maka katanya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebagian tuannya. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya tuan dua talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh labah dua talenta. Maka katanya tuan itu kepadanya. Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebagian tuanmu. Kini datanglah juga hambaku yang menerima satu talenta itu. Dan berkata tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat yang dimana tuan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuannya. Dalam tanah itu terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu hai kamu hamba yang jahat malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menuai. Karena itu sudahlah seharusnya uangnya itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya setah dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hambanya yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Nah bapak ibu yang dikasih Tuhan menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah berbicara. Dia akan izinkan seperti gembalah memisahkan kambing dan dombang. Tetapi ada lagi sebelumnya satu perumpamaan. Kerajaan surga seperti bapak dia pergi. Dia pergi tapi sebelum dia pergi dia punya talenta. Ada orang yang bisa dipercayakan lima talenta. Ada yang bisa dipercayakan dua talenta. Ada yang bisa dipercayakan satu talenta. Dia berikan kepada orang-orang ini. Dan kita melihat orang-orang ini dipercayakan lima talenta. Pada waktu dia pulang dia kembangkan jadikan dobel. Wah kamu ini luar biasa dan dia pertanggung jawabkan. Ada yang dua dipercayakan dia bisa tanggung jawab dikembangkan. Wah kamu ini luar biasa. Ada yang satu talenta. Dia bilang kamu ini jahat. Dia ambil, dia gali, dia kubur. Tuhan bilang jahat kamu ini. Ambil kembali berikan kepada orang lain. Yang bisa menjalankan. Sama juga seperti ini. Kalau kita jadi manusia dipercayakan. Percaya lima talenta. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini sanggup menjalankan tanggung jawab lima talenta ini. Ada yang dipercayakan dua. Tuhan tahu. Tuhan tahu ada kita juga yang tidak bisa dipercayakan. Orang bilang moyung tidak ada gunanya. Hidupnya tidak ada guna. Tidak punya tanggung jawab. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini. Kita diizinkan belajar kebenaran firman. Berapa banyak orang yang punya tanggung jawab. Dikasih tugas sama dia. Karena Tuhan tahu ini tugas. Ini orang ini bisa menjalankan. Dan dia bisa tanggung jawab. Dia jalankan dengan baik. Tapi ada orang dikasih tugas. Dia tidak bisa. Dia lemparkan saja semua. Dia lemparkan saja. Tuhan bilang engkau ini jahat. Dan satu saat dia akan ketemu dengan Tuhan. Dan kehidupannya itu semua sudah tercatat di dalam komputer. Orang mandarin bilang becau tidak bisa lari. Mau lari di mana? Ini semua sudah tercatat. Bahwa kamu selama ada di muka bumi tidak tanggung jawab. Tapi pagi hari ini. Kita belajar tanggung jawab. Barusan saya mendapatkan berita dari Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang, Ibu Retno tidak bisa bertugas untuk memasak. Karena kakaknya Mbak Ciplu itu lagi sakit. Suaminya Mbak Ciplu lagi sakit. Jadi Ibu Retno harus temani mereka di rumah sakit. Tapi Ibu Retno sebelum itu dia bukan hanya ngomong saja. Saya tidak bisa. Dia cari dulu penggantinya. Siapa penggantinya? Dia tanya. Ibu Nyo bagaimana? Punya saya tugas ini kau bisa ambil Alinda? Saya percaya kalau Ibu Nyo bilang tidak bisa, dia akan lemparkan kembali kepada siapa? Kepada Ibu Gembala. Atau kembali kepada saya. Dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Dia serahkan. Tapi karena Ibu Nyo bilang bisa, ya sudah. Tapi berapa banyak orang ada tugas-tugas tanggung jawab. Dia lepas begitu, dia hilang saja. Aku lupa, aku lupa. Nah ini loh Bapak Ibu. Mohon maaf yang dikatakan. Waktu Tuhan datang. Memisahkan seperti domba dan kamping. Kalau domba ini adalah orang yang setia. Melakukan dengan tanggung jawab. Di dalam segala segi hidup. Saya berkata kepada saudara Andri kemarin. Kamu bisa enggak selesaikan ini. Jangan sampai tidak bisa dibilang. Ya sudah, saya bersyukur. Kalau tidak kita bisa sewa orang panggil, bagaimana cara, berapa duit yang harus dibayar. Tanggung jawab. Tadi pagi, kan hujan. Saya turun. Saya melihat itu karpet-karpet mobil yang ada. Dibuang saja di atas AC. Wah, saya bilang ini. Orang ini tidak tahu. Orang beli dengan susah payah. Orang tidak tahu. Orang beli dengan susah payah. Saya lihat, wih kena hujan semua. Saya ambil, saya balik. Tengah malam, kurang lebih. Ya pagi, subuh lah. Jam 4 lebih karena saya sudah bangun. Saya balik. Pada waktu saya balik, saya ini. Sesudah itu selesai. Saya tunggu. Agus datang. Pada waktu Agus datang, saya bilang, kenapa engkau buang ini barang di sini? Kok semua saya yang salah? Kok semua saya yang salah? Aduh. Masya Allah. Kok semua saya yang salah? Semua saya yang salah. Lalu saya bilang, saya tanya. Kenapa? Kalau bukan kau, ya sudah. Kenapa harus ngomong, kok semua saya? Kok semua saya? Kadang seperti itu. Kemarin, orang yang paling hina, pemulung itu. Pemulung itu dia datang, Bapak masih ada berhasian. Masih ada beras. Saya tahu beras masih ada 2-3 sak. Bukan sak besar. 2-3 sak. Tapi di situ Rok Kudus ngomong kepada saya, melakukan kepada orang yang paling hina. Kenapa? Saya takut menolak. Saya takut saya berbicara salah. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau tabur, itu kau tuai. Saya takut. Saya bilang, punya kamu masih ada. Habis Pak, tidak ada lagi. Oh ya, masuk. Waktu masuk, ke dalam, ada dos-dos banyak. Saya bilang, ambil ini dos-dos semua. Saya bilang sama Ibu Gembala, mana uang? Kasihkan dia. Karena itu tanggung jawab saya sama Tuhan. Pribadi saya dengan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, anak-anak saya, kamu sudah tahu. Saya bilang, saya ini tanggung jawab dengan Tuhan. Komit saya dengan Tuhan. Habis kasih, ini ya uang. Sesudah itu di jalan. Di jalan, dia dapat dos banyak. Tapi bagaimana Bapak Ibu, di jalan sampai begini. 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 Jauh kita bayangkan. Kalau mamanya berian, saya lihat dia masih begini. Masih jalan kencang, dikawal sama Moses. Enak. Tapi ini dia gini. Begini. Begini. Aduh. Saya ambil. Karena ada tiga bungkus, dos-dos itu. Yang satu dia angkat, dia pikul beras. Di ini, saya angkat lagi. Saya angkat lagi. Sampai di depan, itu ada lubang sedikit. Dia jalan. dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia ngomong apa sama saya? Kok uripe kok jesu saya, pak? Durung mati kok jesara kayak gini. Pak, uripe kok jesu saya, pak? Durung mati jesu saya kayak gini. Busing sabar ya. Saya bilang, Gus, bantu dia. Masa bodoh? Langsung jalan. Saya bilang, kamu ya. Masih ada makan terus. Kamu lihat ini orang, dia susah. Dia susah ini. Dia sudah omong, kok uripe jesu saya. Uripe jesu saya. Belum mati jesu saya. Kamu lihat dia susah. Kamu enak. Kamar, pakai AC 2 PK. Panas, dia kasih nyala AC. Tidak panas, tidak nyala. Kau tolong sama dia. Tolong sama dia. Saya saja, saya pakai pemilik ini. Saya tolong dia. Kenapa kamu, kau tidak mau tolong? Ini kan kita ajar orang. Kau tolong sama dia. Apa yang kau tabur itu, kau tuai. Kau tolong sama dia. Dia ambil kereta, surung, muat di dalam, disurung. Sambil disurung. jesu saya pak, kau hidup kayak gini pak. Jesu saya, kau hidup kayak gini. Jesu saya. Kita ini masih baik. Masih diberkati. Sedikit tidaknya masih ada. Tapi kita melihat. Kamu dapat berapa semalam. Kamu kerja ini. Aku dapat hanya 15 ribu. Dari malam sampai pagi. Udan pak. Dia susah hidup. Durung mati, susah dia bilang. Dia jatuh keceklok. Tak kakinya. Kakinya keceklok. Mirip dari lahir mungkin. Keceklok pisan. Saya bilang Tuhan. Kasihan orang ini. Apa yang saya harus mau buat sama dia. Ini bukan orang malas. Kalau kita susah karena kita malas, itu lain. Ini dia susah tapi dia racin. Dia berusaha dari malam keliling cari itu dos-dos. Berapa banyak orang itu susah karena malas. berapa banyak kan? Susah karena malas. Tapi ada orang yang susah kena. Dia racin. Dia susah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang kau berbuat kepada orang yang paling hina. Itu kau yang kau sudah berbuat untuk saya. Sekali lagi. Engkau berbuat kepada orang yang paling hina. Tolong ayat 40. 40 Matius 25 ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Ojo tidur. Lihat ini. Yang paling hina ini. Segala seorang dari saudaraku yang paling hina ini. kamu telah melakukannya untuk aku. Hari ini kami juga tetap empat panti yang kami layani. Hari ini. Hari ini. Empat panti. Ada berapa banyak orang-orang yang terhina. Yang hina itu. Kita datang kita layani mereka. Kita datang melayani mereka. Kalau Bapak Ibu Jemaah Tuhan mau sebentar konteks jam tiga kita berangkat. Yang hina itu kita layani. Kita berbuat untuk siapa? Berbuat untuk Tuhan. Pak Bapak buat macam begitu apa Bapak punya untung? Dah ada untung saya. Bapak berbuat seperti itu apa Bapak punya untung? Saya melayani ini tanpa motivasi loh. Saya jalankan terus. punya masalah saya berdoa. Minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Kurang biaya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan minta biaya. Kalau Tuhan bilang jalankan ini saya jalankan. Kalau tidak saya ikut sejak. Apa yang Bapak dapat? Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu tabur tuai. Memang firman Tuhan bilang tabur tuai. Tetapi apa yang dapat? Saya dapat suka cita. Saya dapat damai sejata. daripada Tuhan. Saya mendapatkan ketenangan. Keluarga hidup dalam kerukunan. Saya dapatkan itu. Maka itu Bapak Ibu yang paling hina Tuhan bilang engkau sudah lakukan untuk saya. Kenapa saya jalankan ini? Karena inilah yang paling hina. Orang telanjang engkau berikan kepada mereka. Orang susah kau tolong kepada mereka. Mereka di penjara kau tolong kepada mereka. Semuanya. Tetapi kita tidak melayani sampai di penjara. Barusan saya ketemu dengan kepala penjara yang ada di pacet. Saya bilang opung. Bagaimana opung ini kepala penjara kalau kita mau pergi ke medai peraturan begitu banyak. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan perhatikan orang di penjara tapi opung penghalangnya. Opung dibilang tugas. Opung tanggung jawab sama Tuhan. Paling hina kita perhatikan saya berdoa kepada Bapak Ibu. Paling hina. Paling hina. Mungkin Bapak Ibu berkata saya tidak ajarkan Bapak Ibu untuk tabur tuai. Tapi apa yang Bapak Ibu dapat? Apa yang Bapak Gembara dapat lakukan ini? Damai. Tenang. Suka cita. Rumah tangka itu baik. Itu kan yang dicari. Sehat walafiat. Itu kan yang dicari. Untuk harta-harta dunia ya nanti aja mati tidak dibawa apa-apa juga kok tidak. Tetapi Tuhan bilang apa yang engkau butuhkan? dicukupkan sama Tuhan. Apa yang engkau butuhkan dicukupkan sama Tuhan. Istri saya dorang tidak tahu. Anak saya tidak tahu. Papa jual ini mobil untuk apa? Saya juga tidak tahu. Pokoknya Tuhan suruh jual ya saya jual. Ternyata saya habis jual terima ini uang langsung ngomong Pak ini ada jual ini Pak. Ini ada jual. Loh kapan kamu tahu? Tadi baru saya tahu ini baru saya lihat. Ayo kita pergi lihat. Langsung semua selesai. tapi semua jalan itu lancar dan saya lakukan itu sebelumnya pagi-pagi itu pemulung kok uribnya seperti ini. Saya jalankan tapi disitu Tuhan buka jalan Tuhan buka jalan Tuhan buka jalan Tuhan buka jalan Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita mau berbuat untuk Tuhan ya lihat itu orang yang paling hina sekarang kita gereja jalankan ini ya ayo kita bersama-sama kita bersama-sama pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan kita berbuat sekuatnya kita apakah orang yang suka memberi dia miskin saya sebagai gembala saya tidak pernah melihat jemaat Tuhan yang suka memberi dia miskin tetapi saya senantiasa melihat yang suka menahan-nahan di hidupnya susah karena memang itu firman Tuhan firman Tuhan itu ya dan amin itu teman saya yang kirim buah sudah pernah putus sudah pernah putus tadi malam saya jebuah datang lagi sudah pernah putus kemarin datang satu dos buah itu berapa harganya tapi kok dikirim terus sama dia dikirim terus dia itu orang yang tidak mengenal Allah firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memakai orang yang tidak mengenal Allah dia adalah orang yang tidak mengenal Allah dikirimkan 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sehingga apa yang dikatakan Tuhan datang ke dunia ini bersama dengan malaikat surga dia akan datang cari seperti kita ini cari dari malam saya renungkan firman Tuhan kurang lebih setengah dua saya renungkan iya iya saya saja sebagai gembala saya punya domba-domba sedikit tidak saya tahu mana anak-anak saya yang kena mana anak-anak saya yang tidak kena saya tahu sedikit tidak saya tahu tahu mana anak-anak saya yang setia mana anak-anak saya yang tidak setia saya tahu sedikit tidak apalagi Bapak di surga tadi malam setengah dua saya datang sama Tuhan saya berdoa sambil saya menyembah dengan pujian yang saya kirim kepada Bapak Ibu setiap malam saya lakukan itu sambil saya merenungkan firman Tuhan yang disampaikan saya merenungkan maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya tahu sedikit tidak ada bekas seorang Bapak seorang Mama sedikit tidak dia tahu Ibu Redmo masa tidak tahu anaknya lindung dia pasti tahu lindungnya orang blang-blang-blang-blang Ibu Gembala masa tidak tahu anaknya tahu Andre model bagaimana Kesia model bagaimana tahu saya tahu jemaat Tuhan satu per satu sedikit tidak kita kecium kalau kita ada dalam kebenaran Tuhan memberikan kepada kita hikmat Tuhan memberikan kita marifat tapi disini Tuhan yang penuh kuasa di surga dan di bumi pada waktu dia datang mana ini domba mana kambing tiba-tiba kambing datang saya ini domba tidak mungkin Tuhan tahu eh kembali Tuhan saya ini domba saya domba eh kembali terus tidak bisa komputer buka dilihat kehidupannya karena apa yang engkau berbuat di dunia ini menyertai di atas nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di muka bumi dia akan datang dia akan datang untuk apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk mengadili kita orang-orang di muka bumi puji Tuhan selamat pagi nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita jadi anak-anak Tuhan karena dia katakan tadi dan Raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku perhatikannya orang-orang yang paling hina ada dua karena malas jadi dia miskin dia susah karena dia malas kerjanya tidur saja malas tapi ada orang yang berusaha dia hidup dalam kebenaran dia berusaha Pak Pak Toga capek sekarang upung capek Pak tapi sudah saya harus ikut saya harus ikut capek Pak saya tahu ini hidup ini kita jalankan apalagi sudah umur capek ya tapi saya harus jalankan bagaimana tadi opung dikirim itu makanan sudah makan belum Pak nanti sebentar habis selesai tak makan sama saya ya capek Pak tapi capek ini masih mau datang mencari Tuhan saya mendengar doa dari anak-anak yang ada di sum ibadah pagi Tuhan Yesus tolong orang-orang tua ini Tuhan opung sirai dan ibu ripa yang setia datang kepada engkau kau tolong saya bilangkan ada orang-orang tua yang lain susnon ibu cu atau bu siapa nama bu Julius siapa karena itu kan ada kenapa kamu tidak doakan doakan mereka supaya mereka juga mau yang didoakan hanya opung dengan ibu ripa opung dengan ibu ripa karena mereka menjadi contoh menjadi teladan yang lain-lain saya berpikir Tuhan yang lain-lain ini gimana ya sudah alasan-alasan bagaimana tetapi itu bukan satu ini itu berupa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita andalkan Tuhan jadi kita berharap kepada Tuhan nah bapak ibu yang dikasih Tuhan akhirnya kita tahu satu saat Yesus akan datang itu dulu Yesus akan datang dan dia datang bersama dengan siapa malaikat surga dan saat itu dia akan kumpul semua seluruh saya hanya berpikir bukan kumpul kepada orang Kristen saja bukan kumpul kepada jamaat surya kebenaran seluruh bangsa saya berpikir seluruh bangsa coba kita melihat Matius 25 lalu ayat 32 lalu semua bangsa akan dikumpulkan dihadapannya semua bangsa berarti seluruh bangsa yang dari ujung Merauke sampai ujung semua dikumpulkan tidak peduli siapapun dikumpulkan ya mudah-mudahan jamaat surya kebenaran banyak yang ikut terangkat mudah-mudahan saya berdoa jangan tertawa dia akan Pak Irman aku terangkat ya amin lari sedikit dari firman Tuhan saya bilang sama Bu Retno Bu Retno kamu doa pagi ini kok tidak ada dua hari kemana kamu ya ya Pak saya ada di rumah sakit bersama dengan kakak saya saya bilang kalau kamu ada di rumah sakit kau tahu Tuhan Yesus itu adalah penolong yang memberikan kekuatan yang memberikan kesembuhan dan lain-lain kau ikut di dalam sum dan disitu kau bisa menginjil kepada dia kau bisa menginjil bukan engkau hilang jadi waktu itu kemana dia bilang pas waktu doa pagi ya tak pulang saya bilang kesempatan sebenarnya engkau ada disitu minta bantu doa dia ada disini kakaknya minta bantu doa jadi kita doa karena Tuhan mengatakan pergilah jadikanlah bangsa ini muridku kita perlu memberitahukan nama Yesus jangan begini saya bilang ada orang kalau sakit sakit ujung rambut saya tidak mau ibadah pak ujung rambut kok bisa sakit ya saya tidak tahu sakit kuping sedikit saya tidak mau tapi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dia sakit disitu dia datang sama Tuhan Tuhan inilah aku Tuhan inilah aku inilah aku datang cari kepada Tuhan biar Tuhan yang sembuhkan saya hanya berdoa pada waktu saya mau jual kendaraan saya bilang Tuhan saya minta tanda muluskan semua harganya yang terdebes semua yang terdebes pembayarannya tidak susah semua jalan jalan semua dan saya katakan ini dari Tuhan saya katakan kepada teman saya yang membeli ini daripada Tuhan mulus semua saya baru sodor kepada kau surat langsung semua keuangan selesai dan waktu pulang bawa itu uang Andri sudah ngomong papa ini jual ini papa ini jual ini papa ini jual ini jual ini jadi waktu itu tak sudah kau pegang bayar bagaimana apa nanti nanti itu urusan yang penting saya mendahulukan Tuhan dulu itu yang paling penting yang penting saya mendahulukan Tuhan dulu untuk pribadi saya gampang masih ada disini ada tiga biji tidak apa-apa kok tapi saya percaya kalau hatiku murni bagi Tuhan tidak ada yang mustahil oke baik kita akan akhiri sudah ya sudah waktu ya kita akan akhiri ya puji Tuhan ya haleluya